Kalau ada daerah pertanian, kebetulan kan biasanya mengelilingi kota. Dan kota perkembangan penduduknya mau tidak mau masuk ke lahan-lahan pertanian. Oleh karena itu, di samping kita mempertahankan lahan pangan abadi, kita juga berupaya untuk membuat lahan-lahan. Kita memanfaatkan perasaan yang ada, alat musyri pertanian. Meningkatkan intensifikasi pertanian. Sehingga produktivitas bisa kita tingkatkan. Untuk persiapan stok pangannya sendiri di daerah ini. Di daerah, sepertinya bulan Juni ini di daerah kami di Kalimantan Selatan, di Kewajian Banjan. Insya Allah mulai perbebanan. Jadi, stok berapa? Kebetulan kami kan daerah sintraproduksi. Berupakan penyangga, beras, di Palsal. Insya Allah produksi tidak masalah. Kita surplus lebih kurang 40% dari produksi kita. Dari buluk akan membeli gabah, Pak, sergap programnya, Pak. Untuk sergap, kita agak sulit merealisasikan di daerah kita. Karena kebetulan di daerah kita banyak geras lokal, padi lokal yang ditanam. Yang harga gabahnya, harga berasnya, yang di atas harga patokan pemerintah. Sehingga tidak mungkin petani mau menjual dengan harga patokan pemerintah yang Rp3.750.000. Terima kasih telah menonton!